Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero Kami menyapamu semua dalam Senandu Ucap Salam Dalam Sang Saktan Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 10 November 2024 Minggu Pekan Biasa ke-32 Disusun dan dibawakan oleh Patir Itodogo SVD Selamat mendengarkan Bacaan dari Injil Markus Pada suatu hari dalam pengajarannya Yesus berkata kepada orang banyak Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat Mereka suka berjalan-jalan memakai jubah panjang Dan suka menerima penghormatan di pasar Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan di rumah ibadat Dan tempat terhormat dalam perjamuan Mereka mencaprok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat Pada suatu hari lain Sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda miskin Ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak Daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudara sekalian yang terkasih Kita baru saja mendengarkan bacaan tentang seorang janda yang memberi dari kekurangan Kita bisa pelajari kisah ini Dalam dua hal Pertama, memberi dengan tulus hati Demi kebersamaan Dan yang kedua Menerima apa yang diberikan Dan mengolahnya menjadi lebih berharga Pertama Janda ini datang bersama dengan orang-orang lain Dan dia tahu bagaimana memenuhi kewajiban Untuk membayar pajak pemeliharaan baik Allah Meskipun sedikit Dia tetap memberikan sumbangan Dua peser Mungkin tidak memiliki arti apa-apa Tapi ketiga Digabungkan bersama dengan yang lain Maka sumbangan yang kecil Menjadi sangat berarti Kita belajar Bagaimana kita berpartisipasi dengan kebersamaan Bagaimana kita memberikan sumbangan Meskipun itu pria dan kecil Tapi Kalau kita Memberikan apa yang kita miliki Bukan hanya soal uang Tapi waktu Tenaga Dan kebersamaan Maka kebersamaan kita Menjadi sangat kaya Dan masing-masing orang memberi dengan tulus Sehingga Apapun yang datang Apapun yang kita peroleh Adalah Hasil dari kebersamaan Dan partisipasi kita Mari kita berpartisipasi Dalam kebersamaan Di dalam komunitas hidup kita Kedua Menerima Dan mengolah Menjadi Barang yang lebih baik Atau hal yang lebih baik Dan kisah tadi diceritakan Semua orang Baik orang kaya Maupun sejana miskin Mereka memasukkan semua uang Ke dalam peti persembahan Dan peti ini menerima Dia menampung semua Yang diberikan Besar Kecil Yang mungkin diberikan dengan bersunggut-sunggut Atau dengan sukarela Yang diberikan juga Dengan maksud tertentu Ataupun tanpa maksud Semua peti terima Kita mungkin bisa menjadi peti Di zaman sekarang ini Yang berusaha untuk Menerima apa yang orang lain Berikan kepada kita Yang berusaha untuk Menampung apa Yang menjadi pemberian orang Kepada kita Tetapi Yang paling penting Adalah Kita berjuang Untuk mengolahnya Supaya kita tetap menjadi Peti berharga Peti yang kudus Di hadapan Tuhan Kita tidak mungkin Menampung atau Menarang Apa yang orang berikan Kepada kita Atau dunia Yang berikan kepada kita Tapi kita mampu Menyarinya dengan lebih baik Sehingga kita Mampu Menjadi peti persembahan Yang tetap kudus Di hadapan Tuhan Mari kita saling berbagi Daripada saat yang sama juga Mari kita saling menerima Satu sama lain Dan membuat Hidup kita Lebih berarti bagi sesama Dan hidup kita pun Dikuduskan Karena kita Dekat dengan Tuhan Selamat membanggi Dan selamat menerima Tuhan memberkati kita sekalian Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar Bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali Pada edisi berikut Terima kasih Kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman Hidup kita Hari ini Tuhan memberkati Kita sekalian Amin Terima kasih Hati Terima kasih Yesus Tuhan memberkati